Baik, saya lanjutkan. Untuk pertemuan di pagi hari ini, kita akan fokus pembahasan kita pada memuatan pembelajaran matematika, yaitu kita masuk ke eksplorasi konsep cara kecepatan waktu dan hubungan antar waktu. Nah, tadi di awal kita sudah menyanyikan lagu, sorry, mendengarkan, ya, mendengarkan lagu wajib nasional. Nah, sebagai tambahan, lawasan, pengetahuan dan rasa cinta kita berada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, sudah selainnya sebagai para peserta didik, kita harus benar-benar menjiwai dan memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Sebagai peserta didik yang ada di kelas 5B, harus bisa menunjukkan apa yang kalian perbuat untuk negeri ini. Padamu negeri, bagimu negeri, apa yang kamu berikan untuk negeri ini. Salah satunya adalah kompetensi yang kalian menunjukkan, itu yang akan menjadi bahasan kita di pagi hari ini. Oke, semuanya menyanyikan, maik rumpunya tapi dimatikan, menyanyikan dengan lantang, diikuti, ya. Kita akan putar kembali pagi hari ini. Pagi, negeri. Pagi, negeri ya, setelahnya ya. Saya tanya, ada yang pagi, negeri, ada yang padamu negeri. Tadi dia mengatakan, padamu negeri, Ustaz, betulnya Ustaz. Apa ya, padamu negeri. Oh, padamu negeri, yang ini padamu negeri. Yang mana yang benar? Sama, padamu negeri dan padamu negeri sama. Oke, siapa penciptanya di sini sudah? Yuk kita saksikan, kita dengarkan, kita nyanyikan bersama-sama. Sudah nampak ya, di dalam kalian ya, anak-anak semua ya. Masih berputar-putar. Dua jam sebentar. Ruang belajar by Ruang Guru. Ruang belajar punya banyak fitur banyak. Pertanyaan, kita dengarkan bersama-sama. Janu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Untuk menonton Terima kasih telah menonton Menonton Menontononton Menonton Jokowi Terima kasih telah menonton 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 Tiga menonton Terima kasih telah menonton Sekarang dia berangkat pukul 8 Berarti kan sini Nah kalau ditambah 3 berarti Tiba-tiba pukul berapa? 11.00 Tiba pukul 11.00 Saya tanya ada enggak Di opsional? Ada? Ada Baik, itu silahkan dikatak Oke, sekarang Nomor 3, Adrian Jarak rumah Reno Ke rumah nenek 60 km Jarak tersebut dapat Ditempuh oleh Reno Selama 2-1 Per 2 jam Kecepatan Reno dalam bersepeda Adalah Jarak itu Berapa jarak? Ayo, jarak 2-1 Jarak Berapa? Berapa putri? 60 60 60 60 Hati-hati Kemudian Waktu Waktu Betul ya Waktunya berapa? Waktunya berapa? Adrian diperhatikan baik-baik Ini sulit 2-1 Per-2 Oke, sekarang Waktu 2-1 Per-2 Ini berapa jam? Sama dengan Berarti berapa ini? Berapa? 2,5 Maka ini Kamu Dari Lebih dahulu Dari mana 2,5 Dari mana? Ini kan 5 Per-2 Sama dengan Kalau kamu jadikan biasa Kan 5 Per-2 Ya 5 Per-2 Betul 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 Oke Selanjutnya bagaimana? Langkah berikutnya bagaimana? Yang ditanyakan apa? Sama dengan Untuk mencari kecepatan Jarak Dibagi Jarak Masukkan Jaraknya berapa sekarang? 60 Betul Ya Dibagi berapa? Dibagi 2,5 Sama dengan Berapa? Berapa? Dihitung 24 Kilometer Per-jumpa Ada? Bisa? Bisa enggak nih? Aaron nomor 4 Ini kita hapus dulu Eh, nanti Kita perjuran Yang lain Sekiranya ditulis Ya Enggak ditulis Ketinggalan Bahasanya harus lengkap Buku Karena harus lengkap Dengan cara Mencarinya Saya semua ya Nggak punya kecil Anak Nanti akan lama Papanya terlalu besar Sekarang nomor Empat Empat Berapa Dibacaran Andi Belawi Menempo Jarak 7 km Dalam waktu 30 menit Kecepatan Wata-wata Andi Belawi Adalah Bapak KM Per jam K sama dengan J Per jam W sama dengan 7 Dibagi 0,5 Sama dengan 14 Oke Kita buktikan dulu ya Aaron ya Jaraknya berapa Jaraknya berapa Jaraknya itu 7 7 Betul ya Kemudian kecepatan Apa waktu Waktu 6,5 Setengah Dari mana Waktunya berapa menit 30 Nah ditulis dulu Sepanmu yang nggak ngerti itu bisa 30 menit Kemudian dijadikan Jam Jadi berapa 30 menit itu berapa jam Satu per dua Oke Semengah jam Satu per dua Betul Kemudian Setelah itu Kita ditanyakan apa Kecepatan Oke K sama dengan Untuk mencari kecepatan Jarak bagi waktu Ingat disini Jarak bagi waktu Jaraknya berapa 7 Dibagi Berapa Waktunya berapa Satu Per dua Ingat Karena ada double pembagian Berarti kita balik Sama dengan berapa Tujuh Kali Dua Sama dengan berapa Empat 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 Ada Ada jawaban ini Ada Ada Baik Saya itu Tujuh Di setengah Sama dengan Empat Sama aja Sama kan Sama Nomor lima Devon Devon Ada devon Viria Kalau gak ada Bisa Bisa Ada Ayo Devon Devon Mikrofon Gak jelas Devon Coba Bacanya yang enak Mikrofonnya gak jelas Soalnya putus-putus Sebuah bus Berangkat Dari kediri Pukul Pukul Berapa 0 9 40 0 0 9 40 0 9 40 Terus Terus Menuju Suwabaya Jawa Antara Kediri Suwabaya Adalah 130 Kilometer 130 KM Jika Bas Tiba Di Kota Suwabaya Pukul 11.20 WIB Kecepatan Berapa Pukul Berapa 11 11 Pukul 20 Oke Baik Terus Kecepatan Wata Wata Bos Adalah Titik-titik Kilometer Perjam Yang dibanyakan Kecepatan Sama dengan Tanya Nantikan Ini sulit Ya Ini termasuk Soal kategori Sulit Mengapa sulit Kita harus Mencari Waktu Terpakai Dulu Nah Waktu Start Atau Waktu Berangkat WS Ini saya Anggap Waktu Start Atau Waktu Berangkat Ini Adalah Waktu Tiba Kalau Berangkat Dia Pukul 9.40 Dan Tiba Pukul 11.20 Itu Berapa Jam Silahkan Dipikirkan Pertanyaan Saya Perhatikan Semuanya Dilihat Di layar Screen WS Adalah Waktu Start Atau Waktu Berangkat WT WT Adalah Waktu Tiba Kalau Bus Tadi Dari Kota Kediri Betul Ya Kediri Dari Kediri Pukul 9.40 Dan Tiba Di Surabaya Pukul 11.20 Berapa Jam Ini Dulu Yang Kita Cari Berapa Jam Waktu Yang Tentu Bus Ayo Atau Clash Berapa Jam Telefon Gimana Telefon Ini Carinya Pon Gimana Pon Bisa Ananya Pon Dari Kerjain belum Pon Sudah Nah Ayo Gimana Kanannya Cari Jam 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 40 Menit Dari Mana 14 Menit 11.20 Dikurangi 09.40 11.20 Dikurangi 09.40 Baik Sama Dengan Berapa Telefon Artinya Sama Dengan Dengan 1 jam 40 1 jam 40 Artinya apa 1 jam 40 1 jam 40 Artinya apa 1 jam 40 Kalau dibuat menit Jadikan seperti ini Jadi nilainya berapa Taruh Baru Sama dengan berapa 1 jam itu berapa menit 60 60 Berarti Jadinya berapa Berarti 1 40 Sorry Sorry Nanti Kira 14 Jadi 1 40 Per 60 Sama Dengan Berapa Kan Gini Berarti Pembagiannya Gimana Jadinya Berapa Sama-sama Bagi Dua Dapat Berapa 1 2 Per Nah Sekarang Yang ditanyakan Apa Tadi Nah Kan Sama Dengan Pemusik Apa Dimasuk Kan Sama Dengan J Bagi W Sama Dengan Misur Harus Benar-benar Yang baik Benar-benar Memperhatikan Misur Jaraknya Berapa Masukkan Jaraknya 130 Berarti 130 Per Berapa 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 Ini nanti ketemunya, berarti sama dibagi, 5 per 3, ingat, karena ada konsep, dua konsep pembagian, maka harus diapakan tadi, harus diapakan, halo, harus diapakan kalau ada konsep, dua konsep seperti ini, harus dibalik, sama dengan 130. Dikalikan berapa, dikali 3 dibagi, 5 per, berapa nilainya, berapa, 130 kali 3 itu berapa, 130 kali 3 berapa, dihitung, tidak menang, dihitung, berapa, 130 kali 3 berapa, itu menimbulkan. Nanti kalau tetap dihitung, yang lain, dihitung, mana, 130 kali 3 berapa, dihitung, berapa, dihitung, berapa, 390, oke, kami bagi 5, berapa, nanti, berapa, nanti, berapa. Jadi, 7, 8. 8. Baik, ini nilainya, 7, 8. Ada enggak, dikatakan apa, di bilang gandanya? Ada. Ada, betul. Oke, simp. Tulis, sudah selesai? Sudah. Baik. Telepon. Terus. Sudah. Kita merupakan dengan dia, nomor empat, lima. Tanya saya lebih gampang, Mr. Ini harus begini, supaya temenmu bisa lah, kamu gampang itu karena kamu sudah ngerti. Yang lain nanti kasihan, oke. Jelas ya, harus menerangkan satu persatu. Takutnya temenmu yang enggak bisa, enggak apa-apa. Kalau enggak bisa, langsung tak, 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 ini bisa ketemu, ini kali ini ketemu, beres, sudah, enggak apa-apa. Mr. juga gitu. Tapi kalau teman-teman yang perlu bisa, harus dimulai dari awal, langkahnya harus satu, satu, satu. Nah, harapannya apa? Nah, itu ke rumah dipraktekan setelah ini. Oke? Ya, mas. Baik, kita akan berhenti dulu, sekarang jam berapa? Jam 8.00 lebih 12.00, 15.00 menit. Dan sejam setengah sembilan ke-4, kita masuk sesi 2, masih kematian. Oke. Kita bahas dulu matematikannya. Semoga nanti paling tidak ada lima nomor lagi yang kita diskusikan. Sudah, itu saja. Nanti silakan masuk waktu 8.30 sekarang dirahat. Yang di kelas langsung mengerjakan pelantiknya dan dari jawaban. Selamat istirahat.